Seperti yang Koresh sudah katakan bahwa perdebatan ini semalam masalahnya topiknya tentang kuasa Yesus dan kuasa Allah. Tapi Koresh mau mencoba lari dari pembuktian kuasa Allah, lari kepada peperangan Uhud dia dinyatakan harus menang harus kalah. Tetapi disitu yang saya buktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam titan di dalam Quran, saya mau sihir boleh? Iya boleh Pak. Oke, dari surat 72 ayat 27, kecuali kepada rasul yang diriduhinya maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang. Oke, nah disini dengan siranabawiyah saya membuktikan Allah tidak maha kuasa. Allah justru menggenapi perkataannya itu di dalam Ibn Qayyim ya. Bahwa Allah menggenapi titannya di dalam Quran, disini kronologi cerita sudah disusun rapi. Oke, nanti saya juga bawa data-data yang lain ya untuk mengimbangi ini. Pada peristiwa Perang Uhud, malaikat ikut bertempur membela Muhammad. Oke, nah lalu diceritakan lagi di bawah sini, memang betul dilihat malaikat itu bertempur membantu Muhammad. Ini serba putih, yaitu malaikat. Tetapi tidak ada cerita lagi malaikat ini kemana. Nah sehingga membuat keadaan Muhammad itu terdesak. Nah disini Muhammad terdesak dan Muhammad menjamin surga bagi siapa saja yang bisa menyelamatkannya. Nah, dipahami disini Allah tidak memiliki kuasa dan Qores mengatakan disini di Perang Uhud itu tidak mengalami kekalahan. Kata Qores, tapi ayo kita buktikan dengan data. Dalam Tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir, jilid 2. Halaman justru disini dikatakan itu 458 dan 463 sampai 463. Bukan hanya kalah, tapi Muhammadnya kabur melarikan diri di Perang Uhud. Oke, ini secara topik saja di dalam kitab ini faktor kekalahan dan tercerai berainya kaum muslimin pada Perang Uhud. Kekalahan, kalah, oke kita baca ya. Ini panjang kawan-kawan, tapi saya kutip saja langsung kepada poinnya Muhammad itu kabur, melarikan diri. Pak, waktu habis. Oh habis, oke silahkan. Sesi pertama ini Kristen bertanya atau Islam bertanya ya Pak ya, saya konfirmasi dulu. Berarti aku sekarang yang bertanya. Oh silahkan, oke. Jadi kan supaya selang-seling kan. Ya silahkan Pak Qores, halo. Ya sip, thank you. Aku mau share screen. Ya silahkan. Nah ini ya, soal kabur-kabur tuh Her, itu adanya di dalam kekristenan. Tertulisnya begitu Her, bukan di Islam. Kita lihat nih, ini ketika para Yahudi mau lempar jumroh. Tau kan ya lempar jumroh ya, lempar batu. Sah, sah, lempar batu gitu. Nah ini perhatikan di Anas 8, nomor 59. Lalu mereka, para orang Yahudi, mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah. Nah ini baru, kalau belum mau bilang kabur. Menghilang dan meninggalkan. Dilempar batu, menghilang. Inilah fungsi lempar jumroh. Dan inilah yang kita bisa katakan kabur Her. Gitu loh. Jadi Tuhan sendiri yang kabur. Takut sama batu. Dilemparin jumroh. Ya dijumrohin, dijumrohin. Jadi, lo mesti mencari kata-katanya yang memang tertulis begitu Her. Karena kalau sama Qores itu, soal skriptura. Jangan sampai hanya Qores yang tersisa untuk soal skriptura. Gitu. Nah sekarang perhatikan. Ini kematian 12 murid. Kemarin aku baru bacain sampai mana ya. Ini motivasi kristen.com ya. Motivasi keluarga kristen Indonesia. Wow, sangat kasih sekali ini. Nah disini dijelaskan kematian murid-muridnya. Coba. Terus ini. Oh ini, ini Filipus. Kita lihat. Kita kemarin sampai di Matius ya. Matius ini kan yang diklaim menulis gospel. Nah dia matinya ini dengan cara disiksa dan dipenggal tubuhnya. Dengan pedang lagi. Disiksanya dengan pedang, dipenggalnya dengan pedang lagi. Coba bayangin. Matinya itu seperti apa itu? Yesusnya kemana ini? Coba. Nabi Muhammad manusia. Kalau misalnya ada kekurangan kesalahan, wajar manusia. Ini Tuhan, lu kemana? Ini Her dijawab Her. Kalau lu pengen ngebandingin dengan perang Uhud. Gitu. Ini lu jawab ini. Yesusnya kemana? Terus Filipus juga. Filipus. Mati dengan cara dicambuk. Bayangin dicambuk. Dicambuk matinya loh. Kagak cepat. Matinya perlahan. Kemudian sesudah itu apa dia? Disalifkan juga dia. Apakah disalifkan ini berarti dia menebus dosa juga? Kemana Yesusnya? Gue tanya. Yohanes nih, Yohanes. Ini Yohanes berarti bukan yang di Patmos ya. Nah. Oh ini yang menulis Kitab Bayu nih. Oh ini dia satu-satunya tidak mati mengerikan ini. Karena memang Yohanes Pakmos mah tidak ketemu ya dengan siapa? Dengan Yesus gak ketemu dia. Yakobus. Yakobus dilempar dari menara Baitala. Dilempar dia. Aturan Yesus kalau misalnya memang dia ada di langit. Itu turun. Tangkep ini. Terus diomongin sama-sama kayak ke penjahat. Ya kamu pun berada di Firdaus. Kan gitu enak. Ini kemana ini? Simon orang Zelot. Disalifkan juga pada tahun 74 Masehi. Kemana Yesusnya? Padahal Matius 16 nomor 28 Yesus mengatakan apa? Di angkatan ini akan ada yang tidak mati. Sebelum melihat kerajaan sorga turun. Udah 2000 tahun. Enggak turun-turun. Ini jatuhnya lebih kemana? Kemaha kuasa atau lebih ke maha omong doang? Lebih kemana gue tanya? Nih kalau gak percaya Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepada... Merah ya. Yesus banget ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Mana? Mana? Ini mana? Mana yang masih hidup? Ini murid-muridnya udah mati mengenaskan semua. Udah menjadi pertalit semua itu. Ini kalau mau dibandingin dengan perang Uhud. Lu bandingin syuhadanya para sahabat dengan kelakuan dari murid-muridnya. Lu bandingin kemaha kuasaan Allah yang mengirim malaikat untuk menolong Nabi Muhammad SAW dengan kelakuan Yesus sendiri. Gak ada dia turun. Malah lebih sering turun di kisah-kisah di Youtube. Yesus datang membenarkan pipa airku. Yesus datang mengangkat kasurku. Yesus datang dan tidur denganku berhari-hari. Apa ini? Anak-anaknya murid-muridnya mati gak ada yang nolong. Mau dibawa kemana, Her? Kemahkuasaan Yesus? Gue tanya. Islam itu butuh bukti. Bisa dilihat. Yang dohir, yang nyata. Kalau misalnya gak nyata cuma omong doang-omong doang. Jangan dijual. Jangan dijual. Ini kalau misalnya dibilang perang Uhud kalah misalnya ya. Walaupun tertulis tidak ketemu dalam dua data yang lu bawakan. Waktu habis. Waktu habis. Oke, thank you. Gak apa-apa? Oke, maksudnya gini. Ini kan gitu Pak Ara. Jadi Islam bertanya, Kristen menjawab. Dan disini akan dijawab oleh Pak Malikil. Silahkan Pak. Oke, oke. Jadi saya melihat Khoris sudah menyerah ya. Tentang pembuktian bahwa perang Uhud. Saya belum bawa data banyak loh. Baru dua data. Belum sampai Quran saya bawa ya. Oke, saya bawa lagi tentang tafsir al-Munir ya. Disini ya. Disini ada malaikatnya ya. Jadi, malaikat itu gak tahu kemana. Disini dibatalkan malaikatnya. Ini memang simpansiur. Nah. Ini memang simpansiur. Dan memperlihatkan kepada mereka kemenangan. Namun, ketika mereka melakukan maksiat, pelanggaran, maka akhirnya mereka justru ditimpa bencana. Kekalahan. Jadi, perang Uhud jelas kalah ya, Khoris. Semalam kan Anda ngotot. Karena memang itu kalau saya tanggapi itu lari dari topik. Jadi, saya gak menanggapi. Makanya meluangkan waktu saat ini untuk membuktikan. Oke. Jadi, kalah. Oke. Disini yang melarikan dirinya. Nih. Mana sih? Nih. Ini melarikan diri dan kalah. Nih. Oke. Tekstualnya. Kalau Anda minta tekstualnya Muhammad itu melarikan diri. Oke, disini. Sira Nabawiyya. Oke. Mubarak Furi. Oke. Sira Mubarak Furi. Tunggu-tunggu. Ini ada momennya, Ifo. Kan kita pakai timer. Halamannya. Al-Maida 8. Ingat. Kita harus adil. 3, 2, 1. Mungkin disini kata-katanya diperhalus. Bukan melarikan diri. Ini perang Uhud ya. Nih. Tapi mundur. Diperhalus. Tapi kalau di Munir itu jelas melarikan diri. Oke. 3, 2, 1. Justru pada saat dikuasai. Mana ya Muhammadnya itu mundur. Lalu bangkit. Penunggang merengsik Nabi sambil berkata. Nah ini. Setelah berkumpul. Muhammad mundur secara teratur. Ke jalan bukit bersama mereka. Ya. Jadi diperhalus. Ini sebenarnya kabur. Di dalam al-Munir itu kabur. Beliau ini perang Uhud ya Quresh. Jangan kamu menyangka ini bukan perang Uhud ya. Ini perang Uhud. Ini. Melanjutkan pertempuran menguasai keadaan. Ini perang Uhud ya. Oke. Jadi Muhammad itu mundur. Ya. Tapi di al-Munir itu kabur. Kayak gitu gitu. Nah puncaknya sini ya. Bukan puncaknya ya. Pembuktian juga dari Quran. Di dalam surah Ali Imran. 1, 6, 5. Oke. 1, 6, 5. Oke. Nah. Ini. Dan mengapa kita. Mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud. Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali ribet kepada musuh-musuhmu. Pada perang Badar. Kamu berkata dari mana datangnya kelahan. Nah itu di perang Uhud itu kalah. Kita lihat asbah bunuh sulnya ya. Surah 3, 1, 6, 5. Oke. Nih. Nih. Asbah bunuh sulnya. Jadi jelas asbah bunuh sul ini menceritakan Muhammad itu rontok giginya. Dan melarikan diri. Ya. Gigi Muhammad itu patah. Oke. Ini. Jadi kalah Quresh. Semalam saya sih gak mau menanggapi karena memang akan lari. Nah. Saya tahu. Kamu pasti akan lari ke sana kemari. Untuk membuktikan melindungi Muhammad. Dari hal ini. Jadi ini Quresh. Di surah Ali Imran 165. Ini perang Uhud. Pada perang Uhud. Orang-orang Muslim dihukum karena. Apa yang mereka lakukan pada perang Badar. Yaitu karena mereka mengambil tembusan dari musuh-musuh. Nah ini simpang siur. Tetapi poinnya ya. Itu gigi Muhammad tanggal saat perang Uhud. Ya. Dan dilindungi oleh malaikat. Malaikatnya gak tahu kemana alamatnya. Kabur atau mati. Di perang Uhud itu. Kekalahan pada perang Uhud. Jadi Quresh sudah terbukti ya. Perang Uhud itu Muhammad kalah. Lalu di dalam sirah Ibnu Hisam juga ya. Sirah Nabawiya Ibnu Hisam. Jadi Quresh jangan lagi ngeyel. Kalau dibawakan datai lagi ya. Mana? Perangnya mana? Oke. Sirah Ibnu Hisam. Halamannya. Ini di akhirnya ya. Ini di akhirnya. Bentar. Bentar Quresh berpikir. Oh ini bukan perang Uhud. Nah. Oke. Sorry Pak. Waktu habis. Oke. Silahkan. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab ya. Mengenai perang Uhud. Itu kan berangkatnya dari Aljin. 27-28 ya. Nah. Ini disini nih. Kekristenan bisa belajar dari Quresh. Gitu. Jadi Herdi tuh. Mundur dibilang kabur. Mungkin disini diperhalus. Terus tadi kalah dalam perang. Apa coba? Dalam kurung. Data lu. Dalam kurung. Kebenaran lu. Kebenaran. Bani kurung. Kan gitu. Simple Her. Makanya kalau sama gue tuh. Mesti. Soal skriptura. Apa yang tertulis. Lu bacakan gitu. Kalau mundur. Dimana mundur. Kalau kabur ya kabur gitu. Kabur itu berarti meninggalkan peperangan selamanya gitu. Kalau mundur itu bagian dari taktik. Jangan di pelintir-pelintir lah. Terlalu mudah untuk dipatahkan yang seperti itu. Dan lu tidak menjawab sama sekali Herdi. Tuhan lu yang kuasa maha hidup ini. Yang berbentuk manusia ini. Kemana? Kemana? Ketika murid-muridnya disiksa. Ketika murid-muridnya disalip. Ketika murid-muridnya dipenggal. Kemana? Gitu. Tuhan lu ini maha kuasa atau maha omdo doang? Kan gitu ya. Kalau misalnya memang maha hidup ya sekarang juga harusnya kelihatan gitu. Oh ada nih Yesus nih di Yerusalem nih. Di belakangnya tembok ratapan tuh lagi duduk. Nah kan kayak gitu baru. Oh iya sip ya maha kuasa lah. Oke sip masih ada sampai sekarang. Cuman kalau misalnya gak ada yaudahlah. Bahkan dibandingkan dengan malaikat dalam Islam. Yesus lu gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang suhada menyerahkan nyawanya kepada Nabi agar dia tidak mati dalam perang Uhud. Yesus lu gak ada apa-apanya. Sekarang kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Pak Kores mungkin lebih fokus kepada apa yang disampaikan oleh Narasumber dan Kristen ya. Ini kan cara tentang perang Uhud. Nah mungkin Bapak lebih bantah ke situ aja. Kok larinya kemana-mana sih Pak. Ini kan dua arah. Nanti Bapak akan berbicara Alkitab ketika masuk sesi kedua. Begitu Pak. Tolongnya Pak ya. Gak ada sesi kedua ini. Ini cuma satu topik. Soal kekalahan perang Uhud. Dan ini melanjutkan topik yang kemarin. Nahas ke situ aja Pak. Tolong fokus ke perang Uhudnya aja. Jangan lari kemana-kemana. Gitu maksudnya. Bukan lari. Ini sebagai pembanding. Oh iya perang Uhud kalah. Oke kekristenan mungkin ada perang yang menang. Mungkin ada mujizat Tuhan juga datang ketika kekristenan dilanda marah bahaya. Tapi kan buktinya gak ada sama sekali. Kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Mana nih yang benar, mana nih yang enggak gitu loh. Mana nih agama kebenaran yang memang nyata ada pertolongan Allah. Mana yang sama sekali enggak ada. Kan gitu my brethren. Gitu loh. Saya lanjut ya. Nah kita lihat disini sekarang. Ya itu pertamanya bahwa ini. Potong sebentar, Pak Heri. Pak Heri, halo. Pak Heri. Ya, ya, ya. Kembali. Pak Heri. Potong dikendal sebentar Pak. Saya ada keperluan sebentar ya. Oke. Bang Kores silahkan dilanjut. Dan pesan kami lagi. Kalau bisa sesuai topik ya. Jadi tolong ditahan. Timernya tolong ditahan dulu. Jadi untuk apabila debaters atau lawan diskusi keluar dari topik. Maka lawan diskusinya bisa mengabaikan respon atau pertanyaan yang tidak sesuai topik. Silahkan dilanjutkan Bang Kores. Ya, thank you. Thank you. Ya, enggak apa-apa. Aku juga enggak akan menuntut Heri untuk menanggapi. Karena memang apa yang aku bawa ini kenyataan. Kenyataan memang. Yesus enggak ada. Terus murid-muridnya juga melarikan diri. Ya, itu ada di Markus 14 nomor 50. Berbeda dengan nabi, sahabat dalam Islam. Ini perbedaannya. Yang mana yang saling meninggalkan. Yang mana yang saling mengasihi. Lanjut sekarang. Heri itu bawahnya di sini loh. My brethren. Kekawan kekristianan. Surah Al-Jin ayat 27. Dari 26 dulu. Dia mengetahui yang goib. Tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang goib itu. Kecuali kepada Rasul yang diri. Goibnya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Kan gitu. Nah, terus aku tabok. Heri itu di sini. Hadis Sahih Muslim 3309 tadi malam itu. Dan dia bilang apa ini? Oh, ini haditnya doib dan tidak tahu itu siapa yang ngomong kok ke sana. Kalau sudah mengimani hadit dan Al-Quran semua dibawa. Semua dipakai gitu. Masalah lu keredo ulang ya terserah itu. Karena lu sudah mengimani apa yang tertera dalam hadit dan Al-Quran. Nah, di sini. Kita lihat di sini. Nah, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malekat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Perhatikan, perhatikan. Pada hari itu ketika seorang tentara Islam mengejar tentara musyrikin, tiba-tiba terdengar olehnya bunyi suara cemeti. Langsung. Tanpa diduga seorang musyrik yang berada di hadapannya telah mati terkapar dengan hidungnya bengkak dan mukanya terbelah. Pedas nggak? Ini malekat nih. Malekat Kristen mana? Nah, terus di sini. Nabi Muhammad SAW bersabda. Kamu benar itu adalah pertolongan Allah dari langit ketiga. Tidak dar, selamat datang di kebenaran lagi, Herde. Ini nyata. Pertolongan Allah. Jadi nggak maha kuasanya itu di mana? Kalau selain di asumsi yang lu omongkan. Karena dari tadi data lu gua baca, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali apa kabur, diperhalus, terus kalah. Nggak ada, Her. Ini data tuh yang kayak gini, Bre. Terus yang lu bahas-bahas yang rontok gigi, rontok gigi. Ini rontok gigi biasa. Ujung-ujungnya kan menang ya dalam perang Uhud itu. Perhatikan, Her. Ini dari Katolik, perhatikan. Yesus lu telanjang waktu disalib. Nggak pakai sama-sama. Nggak pakai pakaian sama sekali. Kalau misalnya rontok gigi buat lu memalukan, terus Tuhan yang ketika matinya telanjang bulat kelihatan kelaminnya, itu apa? Mulia. Makanya lu jangan bahas Islam dulu, kalau misalnya di kekristianan itu ada yang lebih parah. Gitu, my brethren. Maksud gua. Nggak usah ke Islam dulu. Oke, thank you. Oke. Mungkin Kores sudah menyerah ya. Pak Heri, sebentar ya. Pak Heri, halo. Iya, iya. Iya, Kak Heri. Itu masuk di stopwatch. Sebentar ya, Pak. Kores, kamu membawa hadis suhu muslim 3309. Kita membahas tentang perang Uhud, bukan perang badar. Ini perang badar, Kores. Nggak nyambung. Yang kita bahas itu perang Uhud, bukan perang badar. Ya. Jadi, Anda menyalahkan saya dengan tanda kurung. Bukan saya yang membuat tanda kurung itu. Bukan saya, bro. Yang membuat tanda kurung itu ulama-ulama Anda. Karena ini kitab Anda. Al-Munir. Al-Munir. Karena di situ. Ini Tafsir Al-Munir. Bentar. 4, 6, 3. 4, 6, 3. Nih. Ini bukan saya yang menyatakan tanda kurung ini, melarikan diri. Bukan saya yang membuat tanda kurung ini, bro. Saya hanya membacakan. Ya. Bisa dipahami ya. Jangan saya yang disalahkan, bro. Ini, nah. Ini. Ini kitabnya. Kalau kamu nggak punya, nanti saya kirim, bro. Juli 2. Ya. Jadi yang kita bahas, kemarin kan Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tidak kalah. Ya. Muhammad itu memenang dalam perang Uhud. Ya. Itu kan asumsi Anda. Sebenarnya Muhammad itu kalah telah. Bahkan melarikan diri. Ya. Di dalam Al-Munir, jelas-jelas itu melarikan diri. Kalah. Lalu di dalam Sirah Nabawiyah Mubarakuri, itu mundur pelan-pelan. Mundur alon-alon. Ya, melarikan diri itu, bro. Itu bahasa halus saja. Mundur alon-alon itu bahasa halus. Itu melarikan diri. Nah, artinya kan Muhammad kalah. Nah, mungkin kamu nggak membaca ketika sebelum mereka pulang, itu ada perdebatan terjadi itu jarak jauh antara pemimpin Qurais dan pemimpin Muslim, diwakili oleh Umar bin Hattab. Nah, mereka saling teriak-teriak. Nah, ini kita blok. Kalion kalah. Tapi nantilah kita baca. Tapi yang menjadi poin saya ini, ingin membuktikan kepada Anda bahwa Muhammad itu kalah. Nah, sudah cukup dengan ayat Quran saja, sudah cukup ya. Di dalam Asbah Bunusulnya di sini, ini Asbah Bunusul itu di dari Ali Imran, ayat 165. Itu Muhammad kalah. Itu gigi rontok di saat Perang Uhud. Gigi rontok, topi baja beliau pecah. Ini Perang Uhud ya. Jadi tidak ada narasi kemenangan bro. Itu pun kamu bawa hadis Yoy Muslim 3309, itu bukan Perang Uhud. Itu Perang Badar. Ya, jangan bro mencoba menyelabui itu. Nah, lalu di sini. Di dalam Tafsir, sorry. Siran Ababiyah Ibn Hisham. Halamannya 520 ya. Nih, 520. Nah, di sini Ali, ya. Ali bin Abu Talib. Ini berkataan Ali bin Abu Talib. Ini 520, oke. Nah, ini. Nih. Ya. Ibn Hisham berkata, sebagai sebagian ulama berkata kepada Muhammad, wassalam bersabda kepada Ali bin Abu Talib. Orang-orang musyidik ini tidak akan pernah lagi mengalahkan kita. Sesudah, sesudahnya yakni Perang Uhud. Tidak akan pernah lagi. Artinya Muhammad ini mengakui dirinya kalah bro. Ini pengakuan Muhammad. Ya. Kekalahan Muhammad itu bukti. Kekalahan Muhammad itu giginya rontok. Lalu pelipisnya pecah, helmnya pecah, bibirnya pecah. Lalu dia masuk perangkap ke dalam lubang. Itu bukti kekalahan Muhammad. Dan sudah cukup dari Quran membuktikan bahwa perang hud itu kalah. Tapi Anda semalam kan ngotot. Mana kekalahannya? Ya kan? Ngotot ke situ. Ngototnya tanpa data, tanpa dahlil. Ya kan? Itu yang saya debat siang ini. Karena semalam Anda mau ngotot ke situ. Jadi soal dalam kurung bro, yang di dalam tafsir Al-Munir, itu bukan kesalahan saya. Atau bukan inisiatif saya membuat dalam tanda kurung ya. Itu adalah apa yang ditafsirkan oleh sang penulis, yaitu Al-Munir. Menyatakan gigi Muhammad itu rontok. Menyatakan bahwa Muhammad itu kabur. Melarikan diri. Bukan saya pelakunya. Tetapi, orang yang menulis yaitu, nih, Al-Munir. Waktu saya masih ada? Masih ada, 24 detik. 24 detik. Oke. Jadi Kores, ya harus mengakui, bahwa memang Muhammad itu kalah dalam perang Uhud, supaya tidak ngotot lagi. Di kemudian hari, dijadikan senjata, mana-mana kalah perang Uhud. Ya kan? Nah, harus mengakui itu. Karena, peristiwa itu, juga disahkan oleh Quran. Ya, dalam asbah bunuh sulnya, dalam tafsir jala lain, dalam tafsir... Tidak sih habis. Tanya. Oke, silahkan Bang Kores, mau direspon atau mau ditanyakan. Oke, thank you waktunya untuk moderator. Nah, ini ya, seperti yang kita ketahui, gitu. Jadi, keimanannya Herdi ini datang dari Bani Kurung, gitu. Kekalahan, gitu kan, dan kabur. Kabur apalagi dari asumsi dia. Dari data-data yang dibawakan, itu tidak ada tertulis sama sekali, my brethren. Jadi, apa yang mau dibahas? Herdi berdelusi bahwa memang tertulis, di dalam data-datanya ada. Nabi Muhammad kabur, Nabi Muhammad kalah, terus apa lagi dia bilang? Gigi rontok adalah bukti kekalahan, gitu. Ini lucu, ini. Ini lucu, gitu. Keimanan kok datang dari yang tidak tertulis? Oke, boleh, Yesus jadi Tuhan, gitu, karena tidak tertulis, itu keimanan kalian buat toleransi. Cuman ini kalau bahas Islam, kita tuh sholah skriptura. Apa yang tertulis, itu yang diimani. Apa yang tidak tertulis, itu bidat. Jadi, silahkan Herdi tunjukkan lagi, ada tertulis, gitu. Nabi Muhammad kabur, Perang Uhud kalah Islam. Nah, yang seperti itu. Jangan ini berarti, ini berarti, ini pokoknya, ini pokoknya. Nggak bisa, Her. Nggak bisa. Mental lu di situ. Makanya tadi malam, lu kelabakan, dan lu kemudian, kena mentalnya. Karena, yang kalah itu, kaum musyrikin yang tertulis, dan yang meneriakan itu, adalah iblis. Supaya kaum musyrikin itu, semangat lagi. itu baru yang tertulis. Dari data lu sendiri loh, gua bawa itu. Nah, sekarang kita akan bahas, aku akan share screen lagi. Kita lihat. Nah, disini posisinya, perhatikan disini. Misalnya gigi rontok, bukti kekalahan, terus ini bukti apa ini? Ini bukti apa, Her? Ini misalnya. Ini bukti apa? Coba. That Jesus was naked on the cross. Yesus disalib, bugil. Dan itu udah pasti banyak bekas-bekas cabukan itu. Dan mukanya pasti gak mulus juga, kena cambuk. Ini buat lu apa? Apakah memang penyaliban ini adalah pembuktian kalahnya Tuhan kekristenan? Kalau misalnya kita menggunakan rumusan dari Herdi? Nah, disini Jesus was naked, dia satu. Ini katolik convert. Maksudnya, masuk ke katolik. Lalu kemudian disini juga ya, dari truedisiple.com. Most of sources, kebanyakan dari sumber yang kita dapatkan, kesimpulannya adalah orang-orang Romawi itu kalau nyalip adalah bugil gitu. Dengan kebugilan, itulah kenapa Yesus dirobek-robek jubahnya. Dan Yesus itu diundi jubahnya ini buat siapa untuk pagan Romawi yang ngerobek bajunya. Ini buat lu apa? Kalau misalnya gigi rontok kekalahan, ini buat lu ini apa? Aib? Iya. Coba lihat sekarang. Nah, ini arturan yang bener tuh yang begini. Nah, ini nih, ini, ini, ini. It was very painful and humiliating form of execution. Ini adalah bentuk eksekusi yang paling menyakitkan dan paling memalukan. Pria-pria akan dieksekusi dengan bugil. Nah, ini apa ini? Ini jadi apa buktinya ini? Ini membuktikan apa? Aib. Karena kalau kalah cuma bentuknya gigi rontok, yang kayak begini disebutnya apa bre? Gue tanya sama lu. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang membandingkan bagaimana dengan keimanan Islam, lu gak bisa menjawab. Karena memang kenyataannya begitu yang ada gitu. Keimanan lu datang dari lukisan. Lukisan melukiskan Yesus itu dipakein apa namanya? Loinklot atau bahasa awam kita kolor, maka itulah keimanan lu. Lukisan menggambarkan Yesus itu lahir di kandang domba, maka itulah keimanan lu gitu. Walaupun dua-duanya tidak tertulis sama sekali. Ini yang apa ya? Ini yang menyedihkan. Lalu kemudian, selain itu apalagi, oh iya, Herdi masa lupa, yang pertama kita bahas itu adalah surah Aljin. Makanya lu lari ke perang Uhud. Kan gitu? Nih, mana? Aljin, 27. Nih, lihat dulu di sini. Nah, di sini nih. Nah, dia mengadakan penjaga-penjaga di malekat di depan dan di belakangnya gitu. Di sini nggak ada Uhud-Uhudan. Makanya penggenapannya gue bawa hadis soy muslim 3309 gitu. Masa mau kabur lu dari sini? Coba, aturan lu tuh bisa menunjukkan kalau di kekristianan ya, malekat itu melindungi. Ah, kayak gitu-gitu. Coba kan nggak ada sama sekali. Kalian ditinggalkan jelata sendiri di Yunani sana. Itu kan yang membuat kita berbeda gitu. Dan lu kalau misalnya mau beriman dengan bani kurung, ya silahkan itu keimanan lu. Kalau gue saranin, ya gue saranin. Itu yang lembaran yang ada bani kurungnya itu, yang kalah dan mundur dari perang itu, itu lu tempel di belakang kitab wahyu menjadi keimanan lu. Sehingga ada kisah-kisah dalam perjanjian baru yang menceritakan Nabi Muhammad. Kalau mau kayak begitu, bre. Kalau mau. Kalau nggak mau, yaudah. Jangan lemparkan pada kabih sesuatu yang dalam kurung gitu. Itu dalam kurung dihilangin, data lu runtuh semua. Walaupun sebenarnya ini udah ringkih juga gitu. Apa lagi ya yang terakhir? Oh iya. Soal apa lagi nih? Iya, itu soal... Yesusnya kemana? Ini nggak dijawab-jawab sama lu. Yesus kemana? Kalau misalnya memang perang Uhud, iyalah ditinggalkan misalnya. Harusnya lu bisa membuktikan kalau kekristianan, Tuhannya ada terus. Nah, harusnya begitu, bre. Kalau nggak ada, yaudah. Kalian levelnya lebih rendah, jauh rendah di bawah Islam. Itu sudah. Thank you. Oke. Waktu habis. Untuk Bang Herdi merespon dari pihak muslim bertanya. Silahkan Bang Herdi. Jadi, Kores sepertinya tidak melihat ya. Tekstual yang saya bawakan. Ini tekstual, Kores. Nih. Faktor-faktor kekalahan dan tercerai berainya kaum muslimin pada perang Uhud setelah mereka dijanjikan pertolongan. Apakah ini dibaca kemenangan? Ini kan kekalahan, Kores. Kamu minta tekstualnya. Saya buka tekstualnya. Iya, dibacain aja. Mana bagian-bagian yang bikin perang Uhud itu kalah itu dimana? Kalau nggak ada ya nggak usah. Cerita tentang perang Uhud ini. Nanti gue tanggepin lagi, makin sakit hati kengkawan lo di WAFM ini. Allah berjanji akan menurunkan malaikat, kan? Nah, udah digenapi. Nah, udah. Tapi di sini batal. Kontradiksi dengan Syirah Ibnu Kayim. Nah, memenuhi janjinya, memperlihatkan mereka pada kemenangan telah memenuhi janjinya, sudah dipenuhi dan memperlihatkan kepada mereka kemenangan. Namun ketika mereka melakukan maksiat dan pelanggaran, maka akhirnya mereka justru tertimpa bencana, kekalahan. Kores minta tekstual kekalahan. Ini kekalahan nih. Mana sih? Ini. Ini kawan-kawan bisa bacain nggak? Ini kekalahan atau kemenangan? Gimana ya? Cara ininya nggak apa ya. Kores lalu mempertanyakan saya, ini bukan ciptaan saya melarikan diri. Ini bukan saya yang membuat dalam kurung, Kores. Ini bukan saya memukul mundur. Ini bukan saya yang nulis. Iya, tapi kayak mana lo kan datang dari badi kurung. Cuman itu doang yang lo bisa. Kenapa kamu menulis dalam kurung, menarikan diri, sehingga dijadikan senjata oleh Maliki Lamalak untuk mendiskreditkan Muhammad. Itu harusnya begitu. Bukan saya yang kamu tanyakan. Jadi kala itu tekstual, Kores. Tekstual, ini kala. Nah, ini juga. Bertahan di medan perang, melarikan diri. Malah melarikan diri. Nah, ini. Ini yang tidak dalam kurung. Melarikan diri. Jadi, Kores. Lalu kita bawa ke Kementerian Agama. Ini. Kementerian Agama. Mata Surah Al-Imron 365. Oke. Ini yang membuat dalam kurung pun, ini Kementerian Agama, bukan saya. Ini Quran Kemenak nih. Jadi kamu bisa kumpulin masa 212 untuk demo ke Kementerian Agama. Kenapa kalian taruh dalam tanda kurung? Musibah. Kekalahan pada perang Uhud. Oke, kita lihat ya. Tafsirnya. Dalam tahlilinya. Nah, di sini juga kekalahan. Perang Uhud. Nah, ini kekalahan perang Uhud. Semua kalah. Kalah. Ini kekalahan. Wajisnya juga. Ya. Dalam wajisnya juga perang Uhud kalah. Nih. Oke, ini. Kekalahan perang Uhud. Nih. Lalu apa lagi yang mau di... Ini kan, Kores. Mau dibantah. Katanya harus sholah skriptura. Ini memang... Ini sholah apa? Ini kalah loh. Lalu kamu baca menang? Oh, mungkin seperti bahasa Inggris ya. Tulisannya onek dibaca wan. Mungkin begitu. Jadi tertulis kalah dibaca menang. Mungkin nggak begitu. Prinsip cara membacanya. Ya. Jadi gini ya kawan-kawan. Jadi Kores ini sudah tidak bisa berlindung lagi di dalam data-datanya. Bahkan dia menyerang di dalam kekristianan. Ya, udah lu buktiin aja bahwa Yesus itu membuat kekristianan itu menang gitu loh. Kalau ada. Kalau ada gitu. Jadi soal mereka mati sebagai martir. Itu memang sudah jalan-jalan. Lu cuma dalam turung doang dibanggai. Asumsi mengenai mundur yang melarikan diri di situasi apa? Nabi Muhammad SAW. Atau orang-orang yang turun ketika ingin mengambil gonil. Kan di situ yang masih dibanggai. Justru kamu sedang mengatakan sesuatu yang kamu tidak pahami, Kores. Mungkin ya kamu tidak pahami, tapi karena di dalam kitab penyaliban itu adalah sesuatu yang menjadi prioritas. Puncak iman kekristianan itu adalah penyaliban. Nah, oke. Ya, udah puncak keimanan lu berarti adalah sebuah aifat kesalahan. Tunggu nanti. Mengagalkan penyaliban. Jadi spirit yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus dirasuki iblis ingin mencoba mengagalkan penyaliban. Itu sama seperti narasi Allah SWT. Yang menarasikan isa tidak disalik. Sama seperti yang dilakukan oleh iblis lewat Petrus. Ya, Yesus langsung menghardiknya. Penyalah iblis. Jadi spirit yang mengajarkan penyaliban itu tidak terjadi atau isa diserupakan. Itu adalah spirit iblis. Yang sudah dilakoni oleh Petrus. Petrus yang... Oke, waktu habis. Kita bisa melanjutkan diskusi ini. Saya berhati-hati dengan kedua narasumber. Tolong yang di-share screen. Nanti bisa di-share semua orang ya. Jangan sampai ada keluarga gemar yang tidak senonoh. Pak Petra? Halo? Pak Petra, suara saya kedengeran? Nanti nggak saya dengar. Tapi saya tidak akan menghadapi teman-teman. Tapi saya sepip lagi. Loh, kenapa itu data loh? Tuhan kalian sendiri? Masa kalian malu sama Tuhan kalian? Gimana sih? Suaranya tidak kedengeran, Pak. Noise sekali. Iya. Gitu. Kalian jangan malu dong. Itu kan Tuhan kalian. Kores, sebentar. Sebentar. Iya. Sebentar. Tadi. Bisa tolong untuk... Ini Pak, dilanjutkan diskusinya nggak, Pak? Atau gimana? Gue keluar aja ini. Bisa. Kasih sesuai lagi. Sorry. Nanti yang lain-lain lagi ditampilkan. Saya tidak mau. Enggak, enggak. Kan nggak akan kemana-mana lagi, Tuhan. Entah dulu Bang Kores. Ditahan dulu Bang Kores ya. Mbak Akilah. Mbak Akilah kan ini kan saya pikir udah cukup kalian dari pihak Muslim bertanya, pihak Kristen menjawab. Alangkah lebih baiknya kalau di masuk berikutnya pihak Kristen bertanya, Muslim menjawab begitu. Karena sudah tiga kali nih bulan baliknya. Tadi tuh Herdi yang nanya ke aku loh. Iya. Oke, sekarang mungkin ini Pak Kores nanti akan dijelaskan Alkitab ya. Karena dari tadi Pak Malikil sudah banyak menjelaskan tentang Alkitab. Oke, silahkan Pak Kores. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke. Aku nggak bisa share screen tapi. Ya maaf Pak, tadi Bapak sudah melanggar aturan soalnya. Hostnya udah nggak bisa lagi. Ya udah nggak, maksudnya nggak apa-apa nggak dikasih host. Tapi share screennya dibuka? Ya saya takutnya Bapak share screen kayak tadi lagi. Jika saya buka nanti Bapak share screen kayak tadi lagi gitu. Loh, maksudnya gimana ya? Itu kalian tuh bertuhan kepada Yesus nggak sih? Pak, tapi nggak harus kayak gitu juga gambarnya. Channel-channel Youtube yang sedang melihat. Begini, bro Kores, artinya kamu harus bawa data yang kredibel, bro. Yang diterima. Bukan data gambar-gambar begitu. Nggak, kan itu udah dibacain datanya gitu. Bahwa penyaliban itu adalah telanjang, naked. Pasti naked, involved naked. Kan dibilang gitu. Dibaca nggak data gue tadi? Tidak, maksudnya begini Bang Kores. Untuk membuktikan dalinya Bang Kores itu berupa itu saja. Literasi aja Bang. Bukan berupa gambar-gambar Bang. Seperti itu. Lalu gimana gini ya? Soal kita tentang perang Uhud. Kamu sudah kesepakat Muhammad itu kalah? Sudah selesai ya? Lalu dalam kurung, breh. Yang melarikan diri aja itu bukan Nabi Muhammad tertulisnya di sana? Iya, maksudnya yang kita mau buktikan kan kalah atau menang kan? Iya, jangan yang dalam kurung kalau bisa. Harusnya tuh tertulisnya tuh begini loh. Maka kaum muslimin pun kalah di dalam perang Uhud gitu. Nah, kayak gitu kalau mau. Tadi nggak nyimak ya? Udah nyimak gue yang melarikan diri siapa. Kalah dalam peperangan siapa. Eh, siapa lagi. Kalah dalam peperangan itu dalam kurung. Terus kabur, kabur itu asumsi. Apalagi yang mesti gue bahas. Keimanan lu datangnya dari dalam kurung, breh. Keimanan lu itu datangnya dari dalam kurung, Her. Ya, gue nggak ada masalah. Begini aja, begini. Begini saja, Bang. Entah dulu Bang Kores, Bang. Yang ditahan. Nah, supaya ini kita lebih fokus. Ya kan? Lebih fokus lagi di topik. Bagaimana kita langsung masuk saja sisi Bang Kores, tahan dulu. Bagaimana supaya langsung kita masuk di sisi Betel aja lah. Supaya langsung tepat pada poinnya. Apa kedua debater sepakat? Setuju? Terus aku bertanya nggak dapet dong? Gini, kita kan sudah sepakat topiknya membahas perang Uhud itu kalah atau menang kan? Oke pun, kamu nyinggol-nyinggol sedikit, bawa pembanding kan? Tapi itu sebuah surat sekanter. Nah, yang menjadi topik kita kan ini, bahas perang Uhud itu menang atau kalah. Itu. Entah dulu Bang Kores, biar kami pihak moderator menjelaskan. Jadi begini, ini kan kelanjutan diskusi ini dikarenakan semalam dari pihak Kristian ingin membuktikan dalam perang Uhud pertama itu ada kekalahan dari kanjeng Nabi Muhammad. Lalu di sini dari pihak Muslim berusaha untuk menyanggah tentang kekalahan kanjeng Nabi Muhammad tersebut. Ya kan? Seperti itu Bang Kores. Nah, agar kita lebih fokus dalam diskusi terkait ini topik, langkah lebih eloknya kalau kita langsung masuk pada sesi betel, supaya kita langsung fokus ke situ Bang. Jadi kalau Abang mau bertanya tentang perang Uhud, silakan di sesi betel aja Bang, nanti kita kasih waktu yang lebih mungkin setengah jam dari pihak Islam, dari Islam juga setengah jam. Seperti itu Bang. Gimana Bang Kores sama Bang Hiry, apakah sepakat? Ya udah, biar gue nanya dulu aja. Oh, tetap mau tanya aja dulu sisi bertanya dari pihak Muslim. Oke, silakan. Jadi Mbak Akilah, silakan diambil alim Mbak Akilah. Ya, shalom. Suara saya kedengeran. Masuk-masuk. Didengar Mbak. Iya, oke. Kita akan masuk. Di sini Pak Malikil akan menjelaskan tentang Alkitab. Ya, silakan. Mungkin ada yang dipertanyakan Pak Kores, dimulai dari waktu akan berjalan ketika Bapak bersuara. Ya, thank you. Jadi, Herdi, seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan gue yang kemarin itu kan dijawabnya asumsi ya. Nggak ini gitu, tidak sesuai dengan Alkitabia gitu. Dimana ketika gue tanya siapa juru selamat pada hari Tuhan, lu bilang Tuhan ternyata iblis. Lalu kemudian bagaimana cara agar dibenarkan Tuhan, lu tidak membawakan sesuatunya padahal gue udah bawa harus memukul-mukul diri seperti siah. Nah, berikutnya gue harap pertanyaan gue berikutnya ini, lu mesti jawab dengan suara skriptura. Sekarang, tertulis dimana penyaliban Yesus ini, Yesus menggunakan cawat atau celana dalam. Silakan. Supaya salah apa yang gue bawakan datanya gitu. Karena nanti posisinya begini, ketika memang terbukti Yesus itu, dan lu nggak bisa sanggah lagi bahwa Yesus itu disalib dengan telanjang bulat, terlihat semuanya, maka kekristenan puncak keimanannya adalah aib dan kekalahan. Karena lu mengambil perspektif gigi rontok adalah kalah. Gitu, Her. Silakan, Her. Oke. Saya nggak akan jawab itu ya, karena tidak ada korelasinya dengan apa yang kita bahas. Loh, gigi rontok kan kalah. Gigi rontok kan kalah buat lu. Gigi rontok, mukanya terluka, kan kalah. Nah, gue pengen tahu persepsi lu, puncak keimanan Kristen kan Yesus disalib. Dalam penyaliban, Yesus disalib telanjang bulat. Seperti yang gue lihatkan tadi fotonya. Nah, buat lu itu apa? Gitu loh. Apakah aib dan kalahan bagian dari puncak keimanan kekristenan? Atau tidak? Buktinya gimana? Silakan dibuktikan bahwa memang penyaliban itu, Yesus menggunakan cawat atau celana dalam. Silakan. Entah dulu, Bang Kores, Bang Yati, tolong ditahan dulu. Jadi, seperti kami infokan sebelumnya, apabila pihak debaters bertanya ataupun berargumen ataupun merespon dengan tidak sesuai topik, maka lawan diskusinya berhak mengabaikan. Apabila merasa itu di luar topik. Silakan, pihak Kristen. Loh, gini loh. Tadi kan gigi rontok, gigi rontoknya Rasulullah itu berarti itu bukti kekalahan. Nah, gue pengen tahu persepsi lu ketika Yesus di salib teranjang bulat ini, apakah puncak keimanan kekristenan juga berupa aib dan kekalahan? Silakan. Itu dijawab saja. Oke, gini ya. Tenang ya, Kores. Anda kan mengatakan, Anda mengelak, bahwa kekalahan itu dalam kurung. Ini enggak dalam kurung. Nah, ini kan dibilangkan perang Uhud. Perang Uhud kan pemimpinnya Nabi. Ini Nabi Muhammad. Nah, di mana di situ tertulis Nabi? Coba. Yang topik kita kan perang Uhud kalah atau menang. Iya. Tadi kan lu bilang itu soal Nabi Muhammad ini gigi rontok, lalu kemudian Nabi Muhammad kabur. Kabur lagi. Kabur itu bukti kekalahan gitu kan. Nah, ini kan ada kata-kata kekalahan boleh. Itu Nabi Muhammadnya kabur dan gigi rontok dan sebagainya enggak harus dikaitin dong. Gini ya, yang menjadi topik kita, perang Uhud itu kalah atau menang. Saya bisa membuktikan, perang Uhud itu kalah. Oke, kalau kamu menganggap menang, silahkan kamu bawa datamu. Begitu. Gimana lu bisa mau bilang kalah perang Uhud kalau misalnya bukti-bukti yang lu lampirkan itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kesitu dulu. Dan lu, ini gimana? Ini kan gua bertanya gitu loh. Ini gua bertanya. Gua pengen tahu, kalau misalnya memang aib dan kekalahan adalah puncak keimanan kalian, yaudah gua menyerah kalah. Gitu loh. Oh iya, kalau begitu siap deh. Enggak apa-apa. Karena memang kekristianan imannya begitu. Jadi kita toleransi. Gantian, gantian. Entah, Bang Kores, tolong ditahan dulu. Bang Malikil, silahkan direspon dan kita akan kasih waktu lima menit ya. Bang Kores, ketika Bang Herdi lagi menjawab atau menrespon, Bang Kores sekiranya bisa menahan diri. Iya. Tidak untuk ikut berbicara. Oke, silahkan. Maksudnya gini loh moderator. Kan tadi gua tuh dilurusin-lurusin tuh kalau misalnya tanya akuran, kalau akuran lagi. Nah, Herdi ini ditanya mengenai biblosnya ya. Silahkan dijawab biblosnya gitu. Di sini nggak ada Yesus disalib dalam sirah nabawiah itu. Karena kami sudah menginfokan sebelumnya, Bang Kores, kalau apabila lawan diskusi merasa teman diskusinya bertanya, merespon, ataupun berargumen tidak sesuai dengan topik, maka yang persangkutan bisa mengabaikan. Iya, ini kan kekalahan perang Uhud kan. Gua pengen tahu kalau misalnya kekalahan dalam kekristenan itu vital puncak keimanannya atau nggak, atau gimana gitu. Dengan pertanyaan apa sih? Langan dibuktikan. Memang ada cawatnya Yesus ketika disalib itu. Kores tenang dulu. Iya, boleh-boleh. Anda kan Anda kan minta tekstual. Ini faktor-faktor faktor-faktor kemenangan dan tercerai berainya kaum muslimin pada perang Uhud. Boleh. Yaudah, kita kasihin dulu ya. Jangan dulu ke Yesus ya. Silahkan di scroll ke bawah. Coba. Bab berikutnya apa sih? Bab berikutnya gue pengen tahu. Bentar, saya baca dulu. Faktor-faktor kemenangan dan tercerai berainya kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi pada perang Uhud menurut apa yang saya baca tafsir al-munir itu menang ya. Ini tekstualnya menang ya. Ya thank you. Alhamdulillah kalau begitu. Entar dulu. Entar dulu. Ditandul Bang Kores. Bang Hira ditandul dulu. Jadi kalau umpamanya begini saling sahut-sahut tadi itu namanya CC Betel. Jadi kalau umpamanya Bang Kores sekiranya mau masuk di sesi muslim bertanya, Kristen merespon atau menjawab, maka sekiranya bisa menahan diri dan memberikan kesempatan kepada pihak Kristen untuk menjawab sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apakah Bang Kores bisa mentah? Karena gini deh. Oke moderator siap-siap. Gue ngerti deh. Gini deh. Kalau misalnya memang Herli tidak bisa membuktikan mengenai Yesus bercawat atau tidak bercawat ketika penyaliban, yaudah kita skip deh. Gini aja gue pertanyaannya. Her, coba dilihat Her bab berikutnya setelah bab ini Her. Silahkan. Kamu... Itu pertanyaan gue. Apa yang kita bahas? Jadi kita. Entar dulu. Bang Kores ini kan waktu Bang Kores untuk bertanya. Nah, silahkan ajukan pertanyaannya Bang. Itu tadi pertanyaan gue. Herli, bolehkah aku melihat bab berikutnya setelah bab ini? Silahkan. Pertanyaannya apa itu Bang? Terkait apa itu? Bolehkah aku melihat bab berikutnya setelah bab faktor-faktor kemenangan ini yang tadi dibacakan Herli? Herli, silahkan. Kita baca. Nah, coba. Oke. Oke, 5 menit ya. Bang Herli, 5 menit ya. Dan di saat Bang Maliki sedang menjawab, Bang Kores tolong ditahan diri untuk tidak berbicara. Silahkan Bang Herli. Tapi, mau berhenti juga lulusin ya bab berikutnya loh. Ini faktor kemenangan ya. Live di YouTube berhenti. Halo. Bagaimana, bagaimana Bang Herli? Live di YouTube berhenti. Kayaknya tetap live kayaknya ini Bang Herli sepertinya. Berhenti kayaknya. Jadi gimana kita udah had jadinya. Mbak Mbak Akila Mbak Akila Halo. Mbak